Dari diri saudara sendiri, ada rasa ketakutankah, kekhawatirankah, atau apa? Sehingga saudara harus bersikap seperti itu? Ketakutan, kekhawatiran pasti ada yang mulia. Ada ya? Karena saya sudah mencoba membuat skenario yang tidak benar. Yang pertama saya tanyakan setelah peristiwa itu ke Kodir, CCTV di dalam ini hidup apa tidak? Kemudian Kodir menjawab, sudah lama rusak Pak. Kok gitu? Kalau CCTV itu ada mungkin saya tidak akan lanjutkan Pak. Tidak lanjutkan apa itu maksudnya? Cerita skenario itu karena pasti akan terbuka. Peristiwanya bukan tembak-menembak. Kalau gitu pertanyaannya adalah, kalau ada yang rusak seperti itu, kenapa kok tidak dilaporkan kepada saudara? Tanggal 12 yang mulia, pada saat olah TKP oleh Baris Krim. 12 Juli yang mulia. Kejadian tanggal 8 ya? Tanggal 8, itu olah TKP kedua dari tim Baris Krim. Saya tidak ke sana karena memang tidak diberitahu sehingga tim dari sana masuk sendiri. Tampas pengetahuan saudara tanggal 12 itu. Karena masih... Yang datang siapa aja disitu? Kosong waktu itu yang mulia. Siapa? Siap. Siapa yang datang? Tim gabungan dari Baris Krim. Tim gabungan? Tim olah TKP gabungan. Tim gabungan. Itu terdiri dari satuan kerja apa aja itu? Apa cukup dari... Kalau tidak salah waktu itu, Inafis, Puslafor semua datang. Oh, ada tiga ya? Lengkap yang mulia. Lengkap? Iya yang mulia. Kalau lengkap itu ada berapa satuan kerja? Tergantung TKP-nya yang mulia. Kalau seperti itu biasanya Baris Krim sudah membawa semua fungsi pendukungnya. Inafis, Puslafor. Tiga ya? Pores, kemudian juga polda waktu itu. Oh, berarti lima? Iya yang mulia. Itu datang di tanggal 12? 12 jam berapa? Saya sudah tidak monitor lagi. Tidak monitor. Saudara tahunya jam berapa? Malam yang mulia. Malam? Waktu itu saudara olah TKP-nya sendiri dilakukan jam berapa itu? Saya tidak tahu lagi. Tapi saudara tahunya malam? Saya tahunya malam, katanya informasi dilakukan olah TKP oleh Tim Baris Krim. Ya sudah, silakan saya bilang. Kemudian saya panggil kau, dir. Saya pastikan lagi, dir. Itu CCTV di rumah rusak atau gimana? Benar rusak Pak? Saya sudah WA Om Yosua, bawa CCTV rusak. Saya sampaikan, mana WA-nya? Ini Pak ada. Nah kemudian. WA-nya ada di mana? Di WA-nya Kodir yang mulia. Ini juga saya jadi... Di HP-nya? Ya boleh ya? Di HP-nya? HP-nya. Jadi dia, saya bilang kamu capture. Nanti kalau ada yang nanya, berarti memang sudah rusak. Ini juga jadi bukti kami di persidangan bahwa... Ada? Ada Pak. Mana? Capture-nya ya? Tapi kalau HP-nya sendiri ada? Karena ini juga yang kami tanya kan ini. Ya? Dia katakan tanggal 15. Om CCTV mati. Lepinya mati. Ini jam 10.00 lewat 5.00. Siap Om. Alatnya yang mati ya Om. Siap Om. Menurut saudara... Oh iya saudara. Kalau seperti ini, apa bisa... Menjadi bukti bagi kami? Tanpa menunjukkan aslinya. Itulah. Di penyidik, ada nggak diserahkan? Nggak ada. Karena si apa itu sendiri, Kodir mengatakan bahwa... Rusak HP-nya. Itu pula yang kami tanyakan kepada penuntut umum. Kenapa kok berusaha kan itu serempak kan gitu? Iya. Makanya kita tanyakan ini nih. Karena dia... Katakan tanggal 15.00. Ini tanggalnya nggak ada nih. Dan kemudian... Penuntut umum. Ya. Penuntut umumnya... Kalau anak saya bilang penuntut umum yang rambut putih, Pak. Itu ada nggak itu? Ini beliau ada nih. Ya. Dia... Dia... Dia pertanyakan itu kok sampai... Tahu betul di tanggal 15.00. Aneh katanya begitu ya. Kodir mengatakan bahwa... Itu ada di... HP saya. HP-nya mana? Rusak. Sekarang muncul ini. Nah kemudian... HP yang aslinya mana? Kan gitu. Kalau kita biasanya... Di pengadilan kita tanyakan... Pembandingnya. Itulah. Ya ini yang mau bedakan. Ya saudara dengan yang lain.